Intro Masih bersama saya Valentin Sepudi Kompas Sorong Saudara ratusan warga suku Bati Pulau Serang Maluku menggelar aksi demo mengecam dan menuntut pihak transuju untuk melakukan permohonan maaf dan klarifikasi atas tayangan suku mereka pada program on the spot yang menyebut mereka sebagai pemangsa anak-anak dan menyerupai monyet ratusan warga turunan suku Bati Pulau Serang bersama sejumlah toko adat Serang bagian timur Maluku menggelar aksi demo menuntut redaksi transuju untuk membuat klarifikasi dan permohonan maaf terkait tayangan dalam siaran program on the spot misteri pedia pada segmen orang Bati manusia terbang penghuni Pulau Serang Ambon yang disiarkan pada tanggal 12 Oktober 2017 lalu para peserta aksi ini menggelar orasinya di depan Gong Perdamaian Dunia dan dilanjutkan dengan Long Mars menuju kantor gubernur Maluku molda Maluku dan kantor DPRD Provinsi Maluku dalam aksi ini para pengunjuk rasa juga dikawal oleh pihak kepolisian dalam orasinya para pengunjuk rasa menegaskan bahwa tayangan tersebut merisikan pembohongan mereka mengecam isi tayangan yang menyebut mereka identik dengan monyet dan kelelawan yang bisa terbang dan suka memangsa anak-anak pihak KPID Maluku juga telah menerima laporan pengaduan dari masyarakat Serang bagian timur dan rencananya pihak KPID akan memanggil Direktur Trans 7 untuk dapat memberikan klarifikasi dan penjelasan atas tayangan yang dimaksud Immanuel Alfred, Kompas TV Ambon, Maluku Saudara pasti mengenal dengan makanan ikan asin ya ikan asin tidak sulit ditemukan karena banyak dicual pada setiap pasar tetapi saya akan mengajak Anda untuk melihat proses pembuatan ikan asin pada Kampung Buton, Kota Sorok dan berikut ini liputannya Mungkin sebagian dari Anda memandang bahwa ikan asin adalah makanan kampung tetapi untuk warga Kampung Buton yang tinggal di Jalan Jembatan Kuri Sorong, Papua Barat ikan asin adalah bisnis yang menyajikan untuk pemasaran biasanya pelanggan atau pembeli datang langsung ke Kampung Buton bahkan sering ada yang memesan dengan jumlah yang besar yang terpenting dalam bisnis ikan asin ini adalah penggaraman biasanya dibutuhkan 30 hingga 40 kg garam untuk 100 kg ikan lalu ikan dimasukkan ke dalam drum dan direndam larutan garam tersebut selama 2 malam setelah itu ikan dicuci dan dibelah lalu dijemur penjemuran biasanya dilakukan dari pukul 8 pagi sampai pukul 3 sore pembeli sering datang saat ikan masih dalam proses penjemuran dan langsung memesan saat sore hari setelah ikan selesai dijemur pembeli akan datang kembali untuk mengambil pesanannya kendala yang sering dihadapi saat menjalankan bisnis ikan asin adalah hujan bila musim hujan ikan tidak bisa dijemur dan tidak kering sehingga tidak dapat dijual ada 3 jenis ikan yang dapat digunakan untuk membuat ikan asin yang pertama adalah ikan berukuran besar seperti tenggiri dan kakap yang kedua adalah ikan berukuran sedang seperti ikan kembung yang terakhir adalah ikan berukuran kecil seperti ikan teri untuk ikan berukuran besar ikan perlu dihilangkan sisiknya isi perut dan insang ikan lalu dibelah pada bagian punggung dan perut untuk ikan ukuran sedang hanya dilakukan pembelahan pada bagian samping dan untuk ikan ukuran kecil hanya perlu dicuci dengan air bersih bila anda tertarik untuk menggeluti bisnis ikan asin maka anda harus memperhatikan proses penggaraman usaha ikan asin peluangnya sangat menjanjikan dengan begitu keuntungan akan lebih mudah diraih pagi kita antrean di jembatan untuk menunggu ikan beli sampai kembali di tempat untuk dibikin dikelola untuk diasinkan kalau yang terinya tidak dibikin asin sedikit begitu saja kalau ikan asinnya ikan asinnya itu kadang sebagian dari pulau yang dikelola di pulau sana kita yang membelinya disini dan cuman kalau di sekitaran sini belinya di jembatan perikanan langsung diasinkan disini yang termasuk ikan-ikan si bula mage-mage itu dengan petek perak-perak itu yang diasinkan disini dan kalau yang teri di jembatan segitu saja tidak diasinkan asin Dari Sorong, Papua Barat Eko Yanuardi Kompas TV Sorong Pesona Waterpark Tanpa Garam Beats nantikan informasi selengkapnya usai jadah berikut ini selamat menikmati